Pratikum mengenai oksigen ya sebenarnya oksigen terlarut itu bisa kita ukur di lab jadi definisinya DO disolve oksigen artinya oksigen terlarut jadi oksigen Anda pahami ini adalah gas ya karena gas apa namanya maka dia sangat dipengaruhi sangat dipengaruhi oleh berbagai hal ya oleh suhu oleh saunitas dan seterusnya jadi kalau kita karena dia gas kalau Anda ukur tidak boleh ada bubbling tidak boleh ada suara gemericik atau di botol Anda itu ada udara karena apa karena tadi kembali ke definisi definisi DO atau disolve oksigen itu adalah gas terlarut jadi kalau ada tambahan gas di dalam botol Anda berarti oksigen yang Anda ukur sudah lebih dari oksigen yang faktual jadi yang kenyataannya sudah lebih dari kenyataannya jadi artinya overestimate nanti kalau misalnya data itu untuk penelitian Anda itu bisa ini bisa keliru kita menginterprestasikan sehingga pada waktu kita penelitian atau mengerjakan pekerjaan laboratorium kita harus tepat metode harus benar ya tidak boleh ada bubbling baik sekarang akan kita tunjukkan eh prinsipnya sama ya jadi kalau Anda penelitian tidak boleh Anda cari yang di pinggir-pinggir saja supaya gampang mengerjakannya nggak boleh jadi kalau Anda penelitian tetap harus berdasarkan pertimbangan apa sih tujuan penelitian kita itu kemudian dimana stasiun yang mau kita tentukan nah kalau ini karena ini pratikum dan lagi gerinis maka kita mencoba menunjukkan kepada Anda mahasiswa bagaimana cara mengambil sampel untuk analisa oksigen ya baik ini ini sekarang akan dipraktekan oleh kakak kelasmu jadi eh apa namanya kita eh ngambil apa namanya eh sampel untuk oksigen eh botolnya sebenarnya bisa kita ada dua botol itu ya botol BOD yang ukuran kecil 100-125 dan ukuran besar 250-300 nah yang sekarang ini kita gunakan adalah botol BOD kecil jadi botol BOD Anda masukkan ke dalam perairan ya posisinya agak miringkan nah kemudian air masuk dari eh apa namanya tuh mulut botol mulut botol masuk pelan-pelan nah semakin banyak air yang masuk pantat botol BOD nya itu harus Anda buat eh sudutnya makin ini makin tajam sehingga nanti tidak ada babling ya tidak ada babling begitu seterusnya sampai dia nanti penuh ingat ya tidak ada babling karena kalau tidak ada babling artinya kita mengukur oksigen yang benar-benar available disitu orsi oksigen yang benar-benar tersedia di perairan ya Nah ini terlihat udah mulai penuh berarti pantas si botolnya harus kita buat agak tegak lurus ke air ya sehingga pada waktu nanti dia penuh dia enggak bunyi blok-blok-blok-blok-blok gitu ini mns-o4 jadi perasinya adalah mns-o4 lalu n o h k i jadi satu mili ini kalau pakai jarum suntik jarum suntiknya ini kan tiga mili jadi tidak boleh ada babling ya jadi kita masukkan satu mili tinggal Anda lihat aja itunya apa namanya eh skalanya ya lalu ditambahkan n o h k i 1 mili juga udah ditutup nanti kalau Anda tunggu sebentar itu akan terbentuk endapan ini dibuang nah itu akan terbentuk endapan nah endapan ini harus kita larutkan pakai apa pakai H2SO4 pekat nih pakai H2SO4 pekat ya eh sebenarnya sebenarnya dengan seperti ini saja sudah bisa Anda bawa ke led jadi pengukuran titrasinya kita lebih dilakukan di led bisa tapi kalau Anda penelitian kan nggak mungkin semuanya dibawa ke led kalau dibawa ke led nanti kita butuh botol BUD yang banyak jadi kalau anda stasi nya tiga kedalaman vertikalnya tiga jadi harus sedia eh botol yang banyak dan resiko pecah juga jadi eh oksigen kita sarankan supaya langsung dilakukan di lapangan jadi ini sudah terlihat ada warna coklat nah prinsip pengukuran oksigen kalau kita pakai metode Winkler yang sekarang anda gunakan anda lihat adalah pengukuran oksigen dengan menggunakan metode Winkler apa itu metode Winkler kita menggunakan reaksi MNSO4 kemudian NAHKI H2SO4 pekat amilum sebagai indikator dan eh sebagai fitran adalah Natrium Tiosulfat ya nah eh konsentrasi oksigen itu akan terlihat dari dari ini eh I2 jadi kalau dia makin makin coklat makin coklat makin coklat ini kan terlihat nih di bawah nih udah mulai terbentuk undapan coklat makin coklat makin banyak I2 yang dilepas berarti oksigennya makin tinggi ya Nah ini sekarang yang coklat ini harus kita larutkan jadi udah terbentuk undapan jadi MNSO4 tambah NAHKI akan terbentuk undapan nah ini sekarang harus kita titrasi jadi kita titrasi ya pakai HBSO4 nah maaf bukan titrasi kita kasih H2SO4 pekat H2SO4 pekat ini fungsinya untuk eh melarutkan eh pengendapan tadi nah ini ini kan eh pakai kalau anda pakai jarum suntik atau squid itu kan ada skalanya nah H2SO4 pekat ke NHOHKI MNSO4 semua harus anda catat berapa anda gunakan nah untuk MNSO4 sama NOHKI tadi masing-masing adalah satu mili sementara untuk H2SO4 pekat itu tidak ada aturan jadi selama pengendapannya itu belum larut kita harus gunakan H2SO4 pekat jadi nggak bisa karena yang lain satu mili anda pakai satu mili enggak ya jadi ini kita ini sambil pada waktu kita kasih H2SO4 pekat sambil anda itu anda goyang aja kalau enggak kita berhenti lalu anda kocok ditutup lagi terus dikocok Hai coba dikocok nah kalau dia masih ada berarti kita kasih lagi ini tadi sudah satu mili ternyata belum berarti sekarang kita tambah jadi misalnya kita tambah setengah mili jangan eh jangan ngasihnya langsung banyak-banyak ya nanti karena kalau terlalu banyak itu masuk di rumah semua bahaya jadi tidak ini tidak sesuai dengan kenyataannya konsentrasi oksigennya infirmasi telur itu seperti tempat p TB담 tertutup kali ini hai 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 nies a Hai Kristen saya Tampai lagi shod Point khusus Gun Kocok lagi Lalu tunggu dia sampai bening Harusnya dia bening Ya pasti bening Beningnya itu Warnanya jadi Kuning kecoklatan Nah ini kan sudah bening Jadi anda bisa lihat Berhenti doang Anda bisa lihat bahwa Si apa namanya Si itunya sudah bening Kalau kita tunggu Sebentar lagi Ini tidak ada lagi Kotoran itu tidak ada lagi Jadi benar-benar bening Jadi kalau masih ini Kocok lagi saja Sehingga nanti benar-benar bening Kenapa harus benar-benar bening Karena nanti mempengaruhi pembacaan Waktu kita memberikan Amilum Jadi warna birunya tidak jelas Nanti birunya tidak jelas Agak kotor Jadi kalau disini Warnanya larut semua endapannya Maka warnanya kuning cantik Seperti ini Pada waktu kita kasih Titrasi di awal pakai N-A-Tio Sampai dia kuning pucat Terus kita kasih amilum Warnanya itu beneran biru Ya Jadi sekarang kita titrasi Ini pakai natrium thiosulfat N-A-Tio Nah Mau nitrasi dengan N-A-Tio itu Jadi Kita mau titrasi ya Ini Kita ambil 50 50 mili Ukur pakai gelas ukur ya 50 mili Lalu Masukkan ke elemeyer 50 Sudah Oke Masukkan ke elemeyer Masukkan ke elemeyer Lalu Sekarang kita titrasi pakai Natrium thiosulfat Sampai warnanya kuning pucat Nah sekarang Anda lihat ini kan Kalau kita di lapangan Nanti enggak terlihat perubahan warna Jadi kasih kertas tisu Atau Bisa pakai kertas Kita laminating Pakai Plastik laminating itu Lalu Itu jadi alasnya Jadi kalau ini sekarang Terlihat enggak Jadi kalau ini Ya Sekarang kita titrasi Nah sebelum titrasi Anda harus lihat bahwa Berapa sih angka di ininya Di Sepuitnya ini ya Kalau ini kan dua setengah Dua setengah Ingat dua setengah Lalu Pada waktu di titrasi Sambil ditaruh ini Sambil dikocok Jadi yang satu Netesin Satu dikocok ya Nah Sampai warnanya kuning muda Ya Nah Ya tuh Warnanya kuning muda Lalu Ini tadi dua setengah Sekarang kita kasih amilum Anda kasih amilum Satu atau dua tetes Nah Pada waktu Anda kasih amilum Akan terlihat bahwa Warnanya Tuh Biru kan Nah sekarang jadi hitam dia Lalu Anda lanjutkan titrasi lagi Sampai pertama kali Warna Birunya Warna hitamnya itu hilang ya Ini masih belum Nih Sudah Nah ini kalau misalnya Anda biarkan Dia balik lagi warnanya Tapi yang kita lihat adalah Pertama kali Warnanya jadi bening Ya Nah ini tadi dua setengah Sekarang jadi satu koma dua Berarti satu koma tiga Natrium tiosulfat yang terpakai Kalau Anda lihat di rumus Di rumus itu Yang harus kita Kita perhitungkan adalah MNSO4 NHOKI H2SO4 pekat Yang terpakai Plus juga Natrium tiosulfat yang dipakai ya Nah Waktu SMA Anda sudah belajar Bahwa kalau kerja di Apa namanya Di Titrasi ini Sebaiknya dilakukan duplo Jadi duplo itu artinya Dua kali ulangan Nah ini botolnya kan Botol BOD nya 125 mili Artinya Anda bisa bikin ulangan Untuk apa ulangan Supaya Hasilnya lebih baik Karena ulangan itu Fungsinya adalah Meminimalkan galat Ya Jadi Nanti Kalau Anda pikirkan Lakukan duplo Ya Itu mengenai oksigen Selamat menikmati